Hari ini saya menghadapkan rapat koneksi bersama seluruh jajaran di perangkat daerah dan juga sampai dengan Perbegal, Nurah, dan Badung. Kemudian juga dengan rintas-rintas organisasi dan juga termasuk dari forum TGSP Badung dalam rangka untuk kita melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga stunting di Kabupaten Badung. Hal ini kita lakukan karena kita ingin mempercepat untuk pencapaian dari target-target pembangunan kita di masyarakat dalam rangka untuk melujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan yang paling ideal adalah dalam rangka kita di Badung ini mengugurkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Hal itu akan bisa dicapai apabila tingkat penghapusan ini juga cepat tidak selesaikan, juga langkah stunting juga kita turunkan. Di samping kita juga sebagai fungsi pelanggara pemerintahan nasional, yang mana juga Pak Pak Presiden telah membeli target-target dalam penanganan ini. Maka demikian dari penyakit penghapusan target nasional ini, dikaitkan dengan kebijakan kita di Pembangunan Badung, kita juga ingin Badung ini menjadi fator pendokrak dan penarik. Jadi menurunnya angka kemiskinan ekstrim dan stunting ini di nasional. Maka itulah kami di Badung, dari segi target dulu, untuk kemiskinan ekstrim, Bapak Presiden memberikan target di tahun 2024. Itu agar sudah tuntas kemiskinan ekstrim di Indonesia, kita di Badung akan kita tuntaskan di tahun 2023 ini. Karena berdasarkan data yang kita miliki, bahwa kemiskinan di Badung ini, kemiskinan sempat individu ada sebanyak 149, dan dari sisi kepala keluarga itu 43, dan sempatnya anggota keluarga itu 105. Baru lihat dari segi angka kuantitatif ini, ini sangat mungkin kita untuk selesaikan di 2023 ini, kita masih akan tuntaskan nanti di tahun, di panggara perubahan 2023 ini.